Selamat sore, jadi saya akan update tentang status keadaan tertentu yang sudah ditanyakan banyak media. Yang pertama bahwa status keadaan tertentu penanganan daurat itu sudah ditapkan oleh Kepala BNPW pada tanggal 28 Januari. Pada saat ada rapat koordinasi di Kementerian PMK untuk memulangkan saudara-saudara kita WNI yang ada di Wuhan, China. Jadi saat itu diperlukan status karena pada saat itu belum ada daerah-daerah maupun pemerintah pusat menentukan status keadaan daurat. Jadi ke status keadaan daurat ada tiga, yang pertama status siaga daurat, itu kalau bencana belum terjadi. Kemudian status tanggap daurat saat bencana sudah terjadi dan status daurat, transisi daurat ke pemulihan, itu semuanya status keadaan daurat. Karena pada saat itu kita perlu bekerja dengan cepat, kita perlu menentukan dukungan operasi daurat, sehingga atas persetujuan dari Menko PNK saat itu, disetujui untuk mengeluarkan Kepala BNPW memiliki kewenangan mengeluarkan status keadaan tertentu daurat penanggulangan penyakit coronavirus ini, coronavirus atau COVID-19 ini, sehingga ditentukan tanggal 28 Januari sampai dengan tanggal 28 Februari 2020. Kemudian karena ini makin skalanya makin besar dan Presiden memerintahkan untuk melakukan percepatan, maka ada perpanjangan status lagi. Status saat ini karena tertentu diperpanjang lagi karena sampai saat ini belum ada daerah-daerah ataupun nasional yang menetapkan status keadaan daurat. Sehingga BNPW perlu memperpanjang lagi dari tanggal 29 Februari sampai tanggal 29 Mei 2020. Jadi diperpanjang lagi supaya lebih fleksibel, karena kita nunggu daerah-daerah yang melakukan mengeluarkan status keadaan daurat. Seperti yang diinstruksi oleh Presiden kemarin, Bapak Presiden meminta kepada Kepala Daerah, dalam hal ini Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk menentukan dua status, ada status keadaan daurat, ada dua. Satu siaga daurat, dua tanggal daurat. Untuk siaga daurat mungkin yang belum ada kasusnya bisa untuk jaga-jaga. Kemudian untuk yang tanggal daurat tentunya untuk daerah-daerah yang sudah positif, sudah banyak positifnya seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, mungkin atau daerah-daerah yang lain bisa menetapkan status tanggal daurat. Tentunya perlu konsultasi terlebih dahulu dengan Ketua Kugus Tugas Percepatan Penanggulan COVID-19, yaitu Kepala BNPW di sini. Nanti ada tim di sini yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika daerah-daerah tersebut sudah menetapkan status keadaan daurat, maka status keadaan tertentu yang di BNPB keluarkan bisa tidak berlaku lagi. Itu salah satu karena strateginya. Karena kita harus bekerja, kita harus mengeluarkan anggaran sehingga perlu payung hukum, sehingga aman semuanya untuk administrasi ini. Terutama untuk mengeluarkan anggaran dana siapake yang ada di BNPB. Kemudian ini bisa juga disebut bencana nasional, bukan bencana nasional, tapi skala nasional. Karena dengan status tersebut, pemerintah mengarahkan segala potensi yang ada di Indonesia ini, baik dari TNI, PORI, dunia usaha, media, dan sebagainya, untuk mendukung operasi percepatan penanggulan bencana COVID-19 ini. Sehingga boleh dikatakan ini adalah bencana nasional, skalanya setara dengan bencana nasional. Karena seluruh usaha dari pemerintah, segera daerah upaya, dikerahkan untuk menanggulangi bencana non-alam ini, bencana non-alam pandemi koronavirus ini, supaya bisa selesai. Jadi inilah latar belakangnya kenapa bisa juga disebut sebagai setara dengan bencana nasional. Saya kira itu penjelasan dari BNPB. Nanti kami akan merebelah rilisnya dan bisa disampaikan ke seluruh media. Demikian, terima kasih. Terima kasih.